Intro Assalamualaikum semua Berjumpa lagi dengan JJ Sains Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat maaf ya Oke, pernahkah kalian mendengar nama Newton? Tentu pernah dong, baik itu dari buku pelajaran atau dari gurumu Newton yang terlahir dengan nama Ice Newton adalah seorang filosof fisikawan matematika Yang telah menemukan beberapa konsep mengenai gerak benda Salah satunya hukum Newton Nah, pada video kali ini kita akan belajar lebih jauh mengenai 3 hukum Newton Beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Sebelum kita lanjut, wik kalian yang belum tekan tombol subscribe silahkan tekan Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian update video pembelajaran terbaru lainnya Check it out Hukum Newton mulai populer di abad ke-16 Tepatnya 5 Juli 1687 setelah terbitnya buku Prinsipia Hukum tersebut menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada benda tersebut Ada 3 hukum yang diperkenalkan Newton Disebutlah hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton Ingat ya, dibacanya jangan kebalik jadi hukum Newton 1 Tapi tetap hukum 1 Newton Oke, hukum 1 Newton berbunyi Semua benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut Sehingga dapat dirumuskan sigma F sama dengan 0 Hal ini menjelaskan bahwa kesultan gaya yang bekerja di satu benda nilainya 0 Maka benda yang pada awalnya dalam keadaan diam akan tetap diam Sementara benda yang pada awalnya dalam keadaan bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan Kita ambil contoh Sebuah gelas diletakkan di atas kertas Lalu kertas ditarik dengan cepat Apa yang akan terjadi pada gelas? He got it Gelas akan tetap diam Karena tidak ada gaya yang bekerja pada gelas Namun apabila gelas di atas kertas itu keadaan awalnya bergerak lurus beraturan Maka akan tetap bergerak lurus beraturan Oleh karena itu, hukum 1 Newton disebut juga inersia atau kelembaman yang artinya kecenderungan sebuah benda tetap diam Dalam aktivitas hari-hari, misalnya kamu sedang berada di dalam mobil yang sedang melaju bergerak lurus beraturan Apabila mobil itu tiba-tiba direm, maka tubuhmu akan ke arah depan Karena posisi awalnya bergerak lurus beraturan Tubuh pun akan mempertahankan posisi gerak lurus beraturan Jadi, jika tiba-tiba direm, tubuhmu akan ke arah depan Dengan adanya peristiwa ini, maka dibuatlah sabuk pengaman Jadi intinya, sigma F sama dengan 0, 0 itu tidak ada gaya yang bekerja Benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap Selanjutnya, hukum 2 Newton Hukum ini berbunyi, percepatan berbanding lurus dengan gaya namun berbanding terbalik dengan masa Sehingga dapat dirumuskan sigma F sama dengan M kali A Atau mencari A sama dengan F per M Pindah ruas ya M yang hanya kali, pindah ruas jadi bagi A sama dengan F per M Dimana lambang F itu dari kata force yang berarti gaya satuannya Newton M, masa, kandungan materi pada benda satuannya kilogram Dan A, acceleration yang artinya percepatan satuannya meter persekon kuadras Oke, pernyataan pertama, percepatan berbanding lurus dengan gaya Misalnya, saat kalian mendorong meja yang memiliki masa yang sama besar Diberikan gaya yang berbeda Satu 100 Newton dan yang kedua misalnya 200 Newton Tentu, percepatan meja yang diberikan gaya 200 Newton akan lebih besar dibandingkan yang 100 Newton Jadi, kalau rusutan gaya besar maka percepatan besar Sertan gaya kecil maka percepatan kecil Berbanding lurus antara percepatan dengan gaya Pernyataan kedua, percepatan berbanding terbalik dengan masa Misalnya, saat kalian mendorong lemari atau meja dengan besar gaya sama Tentu, meja akan memiliki percepatan yang lebih besar karena masa meja lebih kecil dari lemari Jadi, kalau masa besar maka percepatan kecil Masa kecil maka percepatan besar Nah, berbanding terbalik antara percepatan dengan masa Sigma F sama dengan M kali A Yang perlu diperhatikan pula bahwa gaya yang searah dengan gerak menda Maka positif Sedangkan gaya berlawanan arah dengan gerak menda maka negatif Sekarang, coba kita kerjakan sama berikut ini Nomor 1 Sebuah batu dengan masa 10 kg Ditarik dengan 3 gaya seperti gambar berikut Percepatan yang dialami benda tersebut sebesar Oke, berarti yang diketahuinya itu adalah masa ya Masa M sama dengan 10 kg Ditarik dengan 3 gaya Berarti kita asumsikan ini F1, ini F2, ini F3 Berarti besar F itu adalah Lihat, kalau ke arah kanan maka positif F2 ditambah F3 ke arah kiri berarti negatif ya Dikurangi F1 Kita hitung dulu Fnya 40 ditambah 80 Dikurangi 20 Berarti 100 N Oke, yang ditanyakan ya itu adalah percepatan Nah ini ya Percepatan yang dialami benda tersebut sebesar Berarti percepatan itu lambangnya A Acceleration Kita jawab Masukkan ke rumus Rumus dasarnya itu F sama dengan M kali A Kalau mencari A Maka yang pindah ruas itu adalah yang M Yang asalnya kali pindah ruas jadi bagi Nah, Fnya tadi 100 N Masanya itu adalah 10 kg Tinggal kita corek Percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat Cukup mudah bukan untuk contoh soal tentang hukum 2 Newton ini? Yang terakhir, hukum 3 Newton Bermunyi, setiap aksi pasti selalu terdapat reaksi yang sama besar serta berlawanan arah Rumus persamaannya, F aksi sama dengan negatif F reaksi Di sini ada tanda negatif menandakan berlawanan arah Misalnya, saat kamu memukul meja Kamu akan merasakan sakit yang besarnya sama dengan gaya yang kamu berikan pada saat memukul Berarti, aksi kamu memukul diikuti reaksi dalam sudut pandang meja seolah-olah meja memukulmu Seperti itu ya Aksi reaksi Contoh lain, misalnya di saat kamu berenang ada gaya dorong tangan ke arah belakang Maka reaksinya tubuh akan ke arah depan Nah, besarnya gaya tubuh ke arah depan Gaya dorong tubuh ke arah depan Itu tergantung gaya Gaya tangan ke arah belakang Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang dapat kamu temukan mengenai hukum 3 Newton ini dalam kehidupan sehari-hari Oke, itu saja ya Mengenai hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton Cukup mudah bukan? Semoga bermanfaat serta menambah wawasan Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar Insya Allah, Miss bantu untuk menjawabnya Thanks for watching Assalamualaikum